Sandra Dewi dan tas mewahnya masih jadi sorotan saat sang suami Harvey Moise terseret kasus dugaan korupsi PT. Timah. Sandra Dewi kembali memajang postingan sejumlah foto yang menunjukkan pose-nya dengan berbagai model tas bermerek. Sebelumnya, Sandra Dewi sempat menghilangkan seluruh postingannya yang ada di Instagram saat sang suami terjerat kasus korupsi hingga menjadi terdakwa. Seperti diketahui dalam perkara korupsi PT. Timah ini, Sandra Dewi diduga turut menampung uang hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Dalam sidang dakwaan Harvey Moise yang lalu, perwakilan perusahaan smelter swasta PT. Refined Bankatin atau RBT itu disebut-sebut menyamarkan hasil tindak pidana melalui rekening Sandra Dewi. Beragam tas mewah dicurigai salah satu hasil dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari dugaan korupsi Harvey Moise. Penampakan tas mewah milik artis Sandra Dewi saat ditunjukkan jaksa dalam sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT. Timah dengan terdakwa suaminya Harvey Moise di pengadilan TPKOR Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024.